Intro Ya kita bersyukur pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan Ya kita akan belajar tentang merendahkan diri untuk ditinggikan Ya kita bersyukur sepanjang bulan April dan bulan Mei Ya gereja kita ini bergerak bersama-sama di dalam doa Ya dimana setiap kita sebagai jemaah Tuhan kita dilatih untuk kita berdoa Kita dilatih untuk membangun manusia roh kita Kita dilatih untuk memiliki otot-otot rohani yang kuat di dalam setiap kehidupan kita Ya karena kita tahu ketika otot rohani kita kuat di dalam Tuhan Maka kuatlah seluruh sendi-sendi area kehidupan kita Mau terguncang seperti apapun tidak akan terguyahkan Amin Mau menghadapi tantangan seperti apapun Kalau kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan Kita akan tetap tak di dalam Tuhan Amin Dalam segala keadaan, dalam segala musim, dalam kehidupan kita Ya dan kita bersyukur sekali Ya pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Ya ketika kita merendahkan diri untuk kita ditinggikan Kita dilatih untuk memiliki telinga rohani yang peka akan perkara-perkara ilahi Ya kita bersyukur saudara Ya ketika kita memiliki telinga rohani yang peka Kita akan memiliki roh yang lembut Kita akan memiliki roh yang mudah dibentuk Kita akan memiliki roh yang mudah diarahkan Akan memiliki kehidupan yang seperti yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita Sehingga setiap rencana Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita Langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang dituntun dan dipimpin oleh roh kudus Amin saudara, kita belajar bersama-sama pagi hari ini Ya Yusuf di dalam kehidupannya Ya dia ini memiliki telinga yang peka akan pimpinan Tuhan Ya dia memiliki area-area kehidupan Yang mana roh kudus membentuk Dia memberi diri untuk roh kudus bekerja Dan hari lepas hari Orang ini semakin lekat dengan Tuhan Dan firman Tuhan menjelaskan Apapun yang diusahakannya Apapun yang dikerjakannya Apapun yang diperbuatnya Tuhan buat menjadi berhasil Bukan karena kuat gagahnya dia Tetapi kan ada roh kudus yang sumber hikmat Itu memimpin di dalam kehidupannya Dimulai dari roh yang taat dalam pimpinan Tuhan Nah kita belajar saudara Ketika Yusuf hidup dalam kasih karunia Tuhan Dalam pimpinan roh kudus Fir'on bisa melihat Ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini Ya ada sesuatu yang berbeda Sehingga ada daya tarik Dan di dalam anugerah Tuhan Ya Yusuf terus dibawa dalam peninggian Demi peninggian yang berikutnya Nah kita mau belajar siang hari ini saudara Ya kita bersyukur Ya kalau saya dan bapak ibu saudara Kita ini ada di gereja mawar syaron Yang mana kita ini terus disupport Untuk kita ini menjadi seorang murid Ya kita dimuridkan Nggak hanya berdiam diri stop sampai disini Nggak Nggak puas sampai disini Tidak Tapi kita ini dibuat untuk memikir Sehaus dan lapar akan Tuhan ini terus bergelura Ya membuat kita ini terus move on Kita nggak mau kalau biasa-biasa saja Amin saudara Kita mau dalam siap kita ini on fire Di dalam Tuhan Karena ketika kita on fire Kita move on dalam kehidupan kita Dalam roh kita Itu akan berdampak Keselurannya kehidupan kita Ya dan kita bersyukur Ya kita dilatih bersama-sama Nah dan di bulan Mei Pertengahan Mei ini mulai tanggal 17 Mei nanti Ya hari Selasa Sampai 6 Juni Bapak ibu saudara Kita mau bersama-sama belajar Kita mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan Kita mau dilatih lebih lagi kerohanian kita Untuk apa? Kita masuk bersama-sama di dalam puasa raya bersama-sama Amin saudara Mungkin sebelumnya engkau belum pernah bersama-sama It's okay Kita akan memulai bersama-sama Ya ketika kita mengerjakan bersama-sama Ya kita ini sedang membangun kekuatan di dalam Tuhan Ya kenapa kita kok pernah berpuasa raya? Ya kenapa? Kok kita harus kita serempak Seregional Jawa Tengah dan DIY Kita mau mengerjakan bersama-sama Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Ya kenapa saudara? Selama 2 tahun lebih Kita ini ada di masa pandemi Ya Kita percaya hari demi hari Kita lalui oleh karena kasih karunia Tuhan Amin Dan sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan Dan saya percaya kita imani Bahwa kita akan memasuki masa babak yang baru Amin Masa musim yang baru Dimana semua di selama 2 tahun yang lalu Selama masa pandemi Semua yang hilang Semua yang ngalami banyak kekacauan Ngalami banyak kemustahilan Ngalami banyak kesulitan Di masa-masa saat masa-masa yang baru ini Kita akan melihat bahwa Tuhan itu berpekara luar biasa dalam setiap kehidupan sama Tuhan Amin Karena itu kita mempersiapkan diri untuk menerima Semua peninggian, semua kemuliaan, semua hal-hal yang baik yang daripada Tuhan Dimulai dengan apa? Memberi diri untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Ini sebagai start dalam kehidupan kita bersama-sama Untuk menerima sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita Kenapa? Karena ketika kapasitas kita siap untuk di upgrade Kapasitas kita siap untuk menerima berkat yang besar Maka berkat yang Tuhan sediakan buat kita itu tidak akan menguap dalam kehidupan kita Bahkan tidak akan membuat kita ini tergelimpang Karena kita tidak kuat menyanggap berkat Tuhan Tapi kita mau bersama-sama saudara Kita mau merendahkan diri kita Kita mau persiapkan diri kita untuk perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan kerjakan Kita akan melihat bahwa perkara-perkara supernatural itu Tuhan sediakan buat setiap kita Amin Revival akan terjadi Yuk katakan aku mau revival Sekali lagi aku tangkap revival Amin Ya revival akan terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Pribadi lepas pribadi kita akan mengalami revival Kita akan mengalami percumaan berbeda dengan Tuhan lebih lagi Akan terjadi pemulihan Akan terjadi terobosan Akan terjadi pembalikan keadaan Amin saudara Dimulai dari pribadi kita Kemudian keluarga kita Pekerjaan kita Dan gereja Tuhan pun di tempat ini akan bersama-sama kita mengalami revival oleh karena anugerah Tuhan Amin saudara Nah kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk hal ini Kita akan berpuasa raya bersama-sama Ya sebelum kita lebih jauh berbicara tentang puasa Kita akan lihat Ya apa sih artinya puasa Kenapa kok kita ini harus berpuasa Ya kita perlu tahu Ya yang pertama Kita akan lihat pengertian puasa secara umum Ya kamu sebesar bahasa Indonesia menjelaskan Puasa adalah tindakan yang menghindari makan, minum dan sebagainya dengan sengaja Jadi tidak hanya makan, minum saudara Ya puasa adalah tindakan menghindari makan, minum dan sebagainya Untuk apa secara disengaja Nah sekarang kita melihat dulu Manfaat puasa untuk kesehatan tubuh jasmani kita sendiri Ya ketika seseorang berpuasa Tubuh kita ini berpuasa Secara khusus berpuasa terhadap makanan dan minuman Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Yang pertama saudara Ternyata ketika kita berpuasa Puasa itu akan mendetoks tubuh kita Ya maksudnya begini saudara Ya kita siap beri makan, minuman yang kita santap, yang kita minum Ya sebagian besar yang kita konsumsi sehari-hari Itu mengandung beragam sat Ya bermacam-macam sat yang bisa menjadi racun dalam tubuh kita Nah tapi ketika seseorang ketika kita berpuasa saudara Ternyata ya pembakaran lemak itu akan lebih dari biasanya Sehingga akan terjadi detox di dalam tubuh kita Jadi untuk kesehatan tubuh kita sendiri Ternyata ketika seseorang berpuasa Itu sudah membuang sat-sat yang tidak baik Yang tidak berguna di dalam tubuh kita Itu membuat kita semakin sehat Ya ini yang pertama Kemudian yang kedua Ketika berpuasa Ya puasa ini dapat menurunkan resiko penyakit Ya apa di dalamnya? Ya ada hipertensi, diabetes, obesitas Yang sebetulnya itu merupakan faktor resiko Dari faktor utama penyakit jantung Nah ketika seseorang berpuasa Ternyata semuanya itu sedang ditekankan Sedang ditekan untuk turun Tidak untuk semakin membesar Sehingga membuat tubuh untuk terserang beberapa penyakit Bahkan mata-mata-mata itu akan semakin sedikit Nah itu puasa Ya kemudian Mengapa kita berpuasa yang lain saudara? Ya dengan berpuasa ternyata Kita tubuh kita ini sedang meningkatkan daya tahan tubuh kita Luar biasa ya saudara Ya jadi puasa ini sebetulnya Ternyata bisa merangsang untuk memproduksi Sel-sel darah putih yang baru Nah hal ini mendasari regenerasi Seluruh sistem di dalam kekebalan tubuh Ya sehingga apa? Kita ini meningkatkan daya tahan tubuh kita Tidak mudah terserang penyakit Tidak mudah sakit Ya yang terakhir saudara Puasa itu baik untuk kesehatan kulit kita Ya semuanya Tujuan berpuasa itu adanya ternyata baik untuk fisik kita saudara Ya kenapa? Ketika kita sesorang berpuasa Sel kulit yang telah mati itu kan perlu diremajakan Nah ketika berpuasa Metabolisme dalam tubuh itu berhenti Sehingga sel dalam tubuh itu dapat bekerja lebih aktif Dengan demikian menghasilkan sel-sel kulit yang baru Ya sel-sel kulit kita diremajakan menjadi sehat Nah saudara sedemikian Puasa itu penting buat tubuh jasmani kita Terlebih saudara Tidak hanya tubuh jasmani kita yang sehat Kita juga mau rohani kita juga menjadi sehat melalui puasa Amin saudara Ya kalau puasa menyehatkan, menyegarkan, menguatkan tubuh jasmani Puasa buat rohani kita membuat kita kuat di dalam Tuhan Nah kita akan bersama-sama melihat Apa sih maksud puasa buat kita sebagai anak-anak Tuhan Ya tidak cuma beda Menghindari, menekan atau berpantang terhadap makanan dan minuman Atau sebagainya Ya sebagainya ini apa? Bisa baik puasa berpuasa akan hal tertentu mungkin hobi Ya mungkin sesuatu yang bisa menyita banyak waktu kita Ya atau mungkin sosmed kita Atau mungkin banyak hal yang bisa kita puasakan Untuk apa? Kita tekan, kita perkecil supaya apa? Lebih perbesar hubungan, lebih perbesar porsi kita dengan Tuhan Jadi tujuan puasa adalah menekan Ya menekan atau mengurangi porsi kedagingan kita Kita memberi porsi lebih untuk apa? Roh kita mengalami percumaan pribadi dengan Tuhan Saudara, untuk itu perlu dilatih Mungkin saudara berkata aku tidak biasa berpuasa Bagaimana nanti mahku Bagaimana nanti akan aku tahan atau aku kuat Saudara, tubuh itu akan mengikuti pola yang kita kerjakan, kita lakukan Ya step by step kita nanti akan belajar bersama-sama berpuasa Kita tidak, tapi saudara tidak sendiri Tapi bersama-sama kita akan mengerjakannya Amin Kita mau bersama-sama di dalam puasa ini Kita akan membangun manusia roh kita Ya secara jasmani penting Tetapi secara roh pun itu sangat menyehatkan setiap kehidupan kita Itu juga bisa mendetoks roh kita Supaya apa segala tuang tidak baik dalam hidup kita Itu akan terkikis, dikikis, 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 dikikis Sehingga menjadi roh kita ini kuat Ya saudara Tujuan yang ingin kita capai bersama-sama dari setiap puasa Dari puasa yang akan kita kerjakan bersama-sama adalah Ya kita mau semakin intim dengan Tuhan Amin saudara Kita akan mengalami hubungannya lebih erat, lebih dekat Dibanding hari-hari sebelumnya Dibanding hari-hari biasa ketika kita tidak berpuasa Jadi bukan hanya tidak makan Tetapi memberi ruang yang lebih banyak Nah kita mau masuk lebih dalam lagi Kita mau membangun kehidupan doa-doa kita Amin saudara Jadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan Antara puasa dan doa Doa dan puasa menjadi satu bagian Ini akan melatih manusia roh kita Untuk apa? Menjadi kuat di dalam Tuhan Ya saudara Nah di dalam puasa ini Kita akan banyak waktu untuk apa? Memberi diri mendengar Tuhan berbicara Melalui apa? Melalui setiap firman Tuhan Kita akan berikan waktu banyak untuk Tuhan berbicara Melalui setiap firman Tuhan Yang kita baca, yang kita dengar Beri waktu banyak untuk menyembah Tuhan Beri waktu banyak untuk berbahasa roh Membangun manusia rohmu saudara Mungkin bapak saudara katakan Aku bisa kok di dalam mobil sambil berbahasa roh Sambil mendengarkan khutbah Aku bisa kok Ya sambil membaca firman Sambil lakukan ini itu Bisa Aku bisa sambil memasak Sambil berbahasa roh Bisa Bisa Itu baik enggak? Baik saudara Saya katakan itu sebagai tambahan Dalam kehidupan perlahanian kita Tapi lebih dari itu semua Miliki satu waktu khusus Amin Miliki satu waktu khusus Dimana engkau itu memberi diri Memberi waktumu untuk Tuhan Amin Bukan sambil disambi-sambi Ya bukan sambil ini, sambil itu Sambil ini, sambil itu Tidak Tapi belajar saudara Ambil komitmen Mendisiplin diri Beri waktumu Buat Tuhan Mau pagi, mau siang, mau malam Bapak ibu yang berkomitmen bersama dengan roh kudus Amin Saya percaya Ketika itu dibangun Sekali dua kali Kita akan menjadi pola dalam hidupmu Ketika engkau tidak mengerjakannya Roh kudus akan terus bekerja Ada sesuatu yang hilang di dalam dirimu Sehingga itu akan mengejar engkau untuk apa Mencari Tuhan senantiasa Amin saudara Dengan demikian Manusia roh kita Manusia jasmani kita jadi sehat Manusia roh kita pun Akan semakin kuat Menjadi sehat Sekali lagi Memiliki roh yang lembut Ya saudara Orang yang memiliki roh yang lembut Dia akan sensitif terhadap tuntunan-tuntunan Tuhan Amin Dia akan sensitif terhadap tuntunan-tuntunan Tuhan Roh kudus akan berbicara Dia akan beri impresi kuat di dalam hatimu Di dalam apa yang akan kau kerjakan Apa yang akan kau lakukan Dia akan menuntun Jangan kesana Jangan kesini Lakukan ini Ayo temui ini Jangan ini Jangan itu Sehingga segala sesuatu akan menuntun langkah kehidupan kita Ya dan kemudian saudara Selain dia memberikan Akan kita akan menjadi sensitif dengan tuntunan-tuntunan Tuhan Daging kita ini akan ditundukkan Amin Ditundukkan oleh siapa? Ditundukkan oleh roh kudus yang memimpin kehidupan kita Sehingga kita bisa menguasai diri kita Kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita Ya kita belajar bersama-sama saudara Ya kalau kuasa secara jasmani Itu meningkatkan daya tahan tubuh secara jasmani Puasa dan doa Buat roh kita Itu juga meningkatkan daya tahan roh kita Sehingga apa? Kita punya kekuatan Tidak mudah terserang virus-virus dosa Tidak mudah Terserang virus-virus yang akan mematikan roh kita Karena kita punya daya tahan tubuh yang kuat Kita punya daya tahan roh Oh tidak Ada roh kudus yang memproteksi kita Dan kita pun punya keputusan Untuk bisa ambil keputusan Amin saudara Kita mau bersama-sama melatih Ya selain kita bisa memiliki daya tahan terhadap virus-virus rohani Ya kita juga bisa memiliki kekuatan iman Mau sehebat apapun goncangan yang terjadi Kita tetap punya kekuatan di dalam Tuhan Kenapa? Karena sengaja dibangun Yuk katakan bersama-sama Sengaja dibangun Sengajalah bangun manusia rohmu Amin saudara Supaya kuat di dalam Tuhan Ya kita akan lihat bersama-sama ya Jadi Jadikan ya puasa ini menjadi disiplin rohani bagi kita saudara Kalau kita akan belajar memulai bersama-sama Setelah 21 hari Kita akan merendahkan diri berpuasa bersama-sama Saya percaya Ya setelah itu Tidak hanya Ketika ada event Atau ketika ada sesuatu Kita baru berpuasa bersama-sama Tapi Start mau dari bersama-sama Selanjutnya Itu akan menjadi disiplin rohani buat kita Amin Kita punya hari-hari khusus Dimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Ya Oke nah sekarang kita akan lebih jauh lagi melihat Kapan sih saat yang tepat untuk kita ini berpuasa Ya kenapa ku harus berpuasa? Kapan saat yang tepat? Yang pertama kita lihat Saat kita ini membutuhkan terobosan Dan saat kita ini mengalami peperangan rohani Ya saat kita ini membutuhkan terobosan Maksudnya seperti ini saudara Ada kalanya Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Dalam kehidupan seseorang Ya apapun yang dikerjakan Apapun yang diusahakan Kok selalu gagal terus Ya Gagal, gagal, gagal terus Kalau sudah dalam titik seperti ini Ya Bapak-Ibu Saudara Kita harus berima Mesti ada sesuatu yang salah Ya ada sesuatu yang salah Nah ini yang harus diselesaikan Ya atau mungkin juga Ya mungkin Bapak-Ibu Saudara Mengerjakan karirmu Mengerjakan bisnismu Sudah bertumbuh nih Sudah mulai bertumbuh Tinggal menuai hasilnya Tapi ketika hasilnya mulai Sudah kelihatan mau dituai Ternyata tiba-tiba juga Runtuh Kenapa juga terjadi Tidak terjadi sesuatu Tidak bisa manen Tidak bisa panen Tidak bisa menerima hasil Dalam apa yang diusahakan Dikerjakan Ada sesuatu yang salah Ya atau mungkin Bapak-Ibu Saudara Yang ngalami sakit Penyakit tertentu Kok tidak sembuh-sembuh Ngalami sakit Penyakit tertentu Yang aneh Ya Bapak-Ibu Saudara Saya mau bersaksi Di awal pernikahan kami Ya kami Saya ini mengalami Satu penyakit Ya satu sakit Yang tidak tahu itu Yang tidak diketahui Sakitnya apa Ya dan Saya ini di bawah Berobat Di antara Pak Eri Dokter demi dokter Ganti bahkan sampai keluar kota Tapi tidak Nemuh kesembuhan Bahkan semakin Hari semakit saya itu Semakin parah Saya ngalami tubuh Saya ini sakit Luar biasa Bapak-Ibu Saudara Nah Ngalami kesakitan Yang luar biasa Mau diapain Mau diapain Dikasih obat Seperti apapun Antibutik Seperti apapun Juga tidak mempan Nah Satu kali Dalam satu titik Ya Tuhan pertemukan kami Dengan seorang hamba Tuhan Dan kami dilayani Kami dilayani Kami ini Kristen loh Saudara Ya jadi Seorang yang Berlabel Kristen Tidak menjamin Bahwa hidupnya Itu tetap bisa Di dalam Dalam arti Tetap bisa Kalau dia itu Kristen berarti Dia aman dari segala sesuatu Kami Kristen loh Saudara Tapi kami bisa tuh Mengalami hal seperti itu Kenapa? Karena kami Tidak sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Kami tidak Sungguh-sungguh Hidup di dalam Tuhan Itu yang terjadi Dalam kehidupan kami Sekeluarga Kami memulai Pernikahan kami Saya sakit Saudara Dan kemudian Kami bersama-sama Dimentori Ya kami Diajak berdoa puasa Bareng-bareng Doa puasa Selama 40 hari Nah hari itu Saudara Terus Hari demi hari Kami lalui Hari demi hari Kami lalui Benar ternyata Kami ini sedang Dalam satu Peperangan rohani Ya kami dalam Satu peperangan rohani Ya kenapa? Karena ternyata Ada celah yang kami buka Saudara Nah kemudian Dalam perjalanan waktu Satu pagi Ini seperti yang Biasa dilakukan Pak Heri Setiap pagi Kami ini putus asa Ya putus asa lah Saya ini benar-benar Terkapar Saya ini tidak bisa Apa-apa Saudara Sakit terus Ya Pak Heri Bingung mau dia apa yang Tidak tahu Ya dia ambil gitar Di ruang Di lokasi Saya di kamar Saya tidur Pak Heri di luar Dia ambil gitar Dia menyembah Tuhan Dia larut Dalam kesedihannya Dia larut Di dalam pujian Yang dia naikkan Kepada Tuhan Nah waktu itu Saudara Saya sendiri juga Di kamar itu Saya meringkuk Saya sakit Bingung Saya mau gimana Saudara Setiap malam Kami itu tidak bisa tidur Kami memperangkan Nah pagi itu Ketika dia menyembah Tuhan Ada sesuatu Yang saya merasa itu Membuat tubuh saya ini Menjadi kuat Tubuh saya yang sakit Itu tiba-tiba hilang Saudara Saya bisa duduk Saya bisa turun Dari tempat tidur Saya datang ke Pak Heri Dia kaget Kamu kok bisa turun Kamu kok kesini Saya katakan Iya aku sembuh Ketika kamu menyembah Tuhan Roh Kudus melawat Aku disembuhkan Aku sehat Amin Saudara Tuhan bekerja Tuhan melawat Tapi tidak stop Berhenti sampai disitu Terus kami terus-terus berdoa puasa Terus berdoa puasa Sampai selesai Empat puluh hari kami selesaikan Berdoa puasa Dan benar-benar kami mengalami Kemenangan Kami mengalami kelepasan Saudara Ketika kita mau benar-benar Pendahkan diri di hadapan Tuhan Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan Amin Mau seperti apapun Tuhan bisa mengubahkan Tuhan bisa mengerjakan Kalau hari ini Bapak Saudara Mungkin kau mengalami sakit juga Yang tidak kunjung sembuh Kau mengalami sesuatu Kau sudah berusaha Semaksimal mungkin Dengan kesehatanmu Dengan pekerjaanmu Dengan hubunganmu Dengan suami Dengan istrimu Tapi kok belum ada Titik terang Belum ada terobosan Saudara Yuk ambil waktu Kita meredahkan diri Berpuasa raya bersama-sama Amin Kita datang kepada Tuhan Kita Sepakat bersama-sama Ya sepakat dalam arti bersama-sama Kita puasa raya bersama-sama Kita belajar merendahkan diri Pasti akan ada sesuatu yang terjadi Kita buka ya Satu bagian firman Tuhan Ulangan 28 Ayat 23 Ulangan 28 Ayat 23 Firman Tuhan katakan Juga langit yang di atas Kepalamu Akan menjadi tembaga Dan tanah Yang di bawah Pun menjadi bersih Artinya apa Saudara Langit yang di atas Kepalamu Akan menjadi tembaga Tanah yang di bawah Pun Akan menjadi bersih Artinya apa Segala sesuatu yang kita bangun Yang kita usahakan Kerjakan Yang kita upayakan Itu tertutup semua Ya tertutup Langit di atas Itu menjadi tembaga Yang menahan Untuk apa Semua berkat Tuhan Itu bisa turun Bisa dinikmati oleh Anak-anak Tuhan Dan Tanah di bawah Itu mengeras Menjadi seperti besi Ya kalau tanah ditutupi besi Tunas mau tumbuhnya Tidak bisa Dia akan mati Dia akan kerdil Nah ini yang terjadi Saudara Ya ternyata Ini bisa terjadi Dalam kehidupan seseorang Ya langit yang mengeras Maupun tanah yang membesi Kenapa? Karena ada sesuatu yang Menghambat Yang menghambat Berkat Tuhan turun Yang menghambat Berkat Tuhan itu bertumbuh Kenapa? Yang pertama Ya apa yang bisa Apa yang Bisa menghambat Untuk berkat-berkat Tuhan Itu tidak bisa dinikmati Ya Iblis punya maksud Supaya apa? Ketika Orang tidak bisa menghambat Berkat Tuhan Hidupnya dipahitkan Dengan keadaan Dengan perisiwa-perisiwa Yang dihadapi Iblis punya tujuan Supaya apa? Anak-anak Tuhan Bisa menjadi pahit hati Dengan Tuhan Bisa kecewa Dengan Tuhan Bisa menyalahkan Tuhan Kenapa Tuhan kok seperti ini? Kenapa Tuhan yang sudah Aku usahakan Kenapa-kenapa Semakin banyak pertanyaan Semakin banyak tidak ketemu jawabnya Nah itu cara kerja Iblis Supaya apa? Anak-anak Tuhan Bisa menjadi pahit dengan Tuhan Ya kemudian yang kedua Maaf Kita lihat di sini Ada pekerjaan Kuasa kegelapan Yang menahan Iblis itu menahan Supaya apa? Tidak turun berkat Dan tidak tumbuh Supaya apa? Ya Iblis itu Mengerdikan Mengerdilkan Potensi besar Yang sesungguhnya Bisa dimiliki Yang sesungguhnya Bisa berkembang Bisa bertumbuh Di dalam diri Setiap anak Tuhan Nah karena itu saudara Kita perlu ngerti Kita perlu koreksi diri Ada apa? Adakah sesuatu? Nah penyebabnya Juga yang pertama Firman Tuhan jelaskan Di dalam Yesaya 59 E2 Akibat adanya dosa Yang tidak dibereskan Ya Firman Tuhan katakan Tetapi Yang merupakan Pemisah antara Kamu dan Allahmu Ialah segala Kejahatanmu Dan yang membuat Dia menyembunyikan Diri terhadap Kamu Sehingga Ia tidak mendengar Ialah Segala Dosamu Jadi dosa Mau apapun Bentuk dosanya Tidak ada dosa besar Tidak ada dosa kecil Semua dosa namanya dosa Di hadapan Tuhan adalah Kekejian bagi Tuhan Itu akan menghambat Berkat Tuhan untuk Turun Atas setiap kehidupan kita Karena itu saudara Firman Tuhan katakan Bertobatlah Itu kuncinya Yesus katakan Bertobatlah Tinggalkan dosamu Dan jangan lakukan lagi Kalau itu yang menjadi Penghambat adalah dosa Berhenti dan bertobat Kita tidak akan bahas ini saudara Kita akan Lihat yang selanjutnya Nah kemudian yang kedua Bagaimana Supaya Langit tembaga Dan tanah yang menjadi besi Itu bisa terbuka Yang pertama tadi Bertobat Karena akibat dosa Tinggalkan Jangan lakukan lagi Kemudian yang kedua Jadikan Yesus Menjadi Tuhan Dan Raja Atas hidupmu Jadikan Yesus Tuhan dan Raja Kalau dia menjadi Raja Raja itu akan Memerintah Atas kerajaannya Beri hidupmu Buat Tuhan Memimpin hidupmu Kalau Raja Dia akan memerintah Dia tidak hanya Memerintah saudara Dia akan mengayomi Dia akan melindungi Dia akan mengusahakan Mengupayakan Kesehatan rakyat Yang dia pimpin Sama Dengan Tuhan kita Kalau dia memimpin Hidup kita Berikan dia ruang Raja Atas hidupmu Dia akan Bekerja Atas hidupmu Amin saudara Nah kalau dia bekerja Saudara Raja Itu punya otoritas Punya hak Apapun bisa dia buka Apapun bisa dia singkapkan Amin saudara Beri ruang Buat Tuhan menjadi Raja Atas hidupmu Nah kemudian yang ketiga Nah yang harus dilakukan Supaya langit tembaga Dan tanah yang menjadi besi Itu terbuka semuanya Kita harus merendahkan diri Di hadapan Tuhan Untuk apa Berdoa dan berpuasa Nah saudara Kita belajar dari Daniel Ya satu kali Daniel pasalnya ke-10 Nanti Bapak-Ibu saudara Bisa baca di rumah Daniel ini Dia melakukan suatu penglihatan Suatu kengerian Suatu kegentaran Nah dalam keadaan seperti itu Dia datang kepada Tuhan Dia tahu ada ancaman besar Atas hidupnya Atas bangsanya Atas masa depannya Dia datang kepada Tuhan Dia merendahkan diri Nah ketika dia merendahkan diri Untuk berdoa dan berpuasa Di hari pertama Dia berdoa dan berpuasa Dia menaikkan doa Di hadapan Tuhan Doanya itu sampai ke langit Saudara Nah kemudian Ketika jawaban doa itu Dibawa turun oleh malekat Nah itu terhambat Terhalang Firman Tan menjelaskan Di hadang oleh Raja-Raja Persia Nah Raja-Raja Persia ini Adalah simbol kuasa kegelapan Adalah simbol iblis yang menahannya Sehingga apa Berkat itu Jawaban doa itu Tidak bisa diterima oleh Daniel Kenapa Karena terhalang Nah Daniel tidak putus asa Dia terus berdoa Dia terus berpuasa Terus dia minta kepada Tuhan Dan ketika dia berdoa dan berpuasa Ya Tuhan mengutus malekat Michael Untuk apa Memerangi penguasa-penguasa Yang menahan Untuk malekat Tuhan itu Turun membawa berkat Tuhan Ya dia memerangi terus Dan benar sampai akhirnya Setelah 21 hari Jawaban doa itu turun Dan Daniel bisa menerimanya Nah saudara Kalau seandainya Daniel menyerah Dan dia Tidak Tidak Ketika dia berpuasa Ya mungkin hari kelima belas Dia berhenti Hari ke tujuh belas Ah sudah Dia tidak Dia tidak mudah putus asa Dia kegah Dia bersikukuh Untuk apa Aku mau terus berdoa puasa Aku memperendahkan diri di hadapan Tuhan Dan tepat pada waktunya 21 hari selesai Dia menerima Ada sukacita Ada kekuatan Ada hikmat Yang Tuhan berikan Dan di dalam kehidupan perjalanan Kehidupan Daniel Orang ini Kental sekali Dengan perkara-perkara Superanatural Yang dihadapi dalam kehidupannya Amin saudara Itu berdampak Ke seluruh area kehidupannya Tuhan meninggikan dia Daniel Dia menjadi orang yang Menjadi seorang pemimpin Di Apada masanya dia Dalam Tiga pemerintahan yang berbeda Tiga raja yang berbeda Bukan karena kuat gagahnya dia Kenapa Karena ada roh Tuhan Yang bekerja dalam kehidupannya Perkara-perkara Superanatural Mujizat-mujizat itu Erat Dekat dengan kehidupan Daniel Dimulai dari apa Dia bergaul karib Dengan roh kudus Dia merendahkan diri Di hadapan Tuhan Dia benar-benar Mencari Tuhan Ya satu firman Tuhan Saudara Yesaya 45 E2-3 Firman Tuhan katakan Aku sendiri hendak berjalan Di depanmu Dan hendak meratakan Gunung-gunung Hendak memecahkan Pintu-pintu tembaga Dan hendak mematahkan Palang-palang besi Aku akan memberikan Kepadamu harta Benda yang terpendam Dan harta Kekayaan yang tersembunyi Supaya engkau tahu Bahwa akulah Allah Israel Yang memanggil Engkau dengan Namamu Luar biasa saudara Firman Tuhan katakan Tuhan sendiri Hendak berjalan Di depanmu Dia hendak meratakan Gunung-gunungmu Dia hendak meratakan Jalan yang Berlubang-lubang Bahkan Dia akan memecahkan Pintu-pintu tembaga Palang-palang besi Segala sesuatu Yang menghambat Yang menutup Segala berkat Yang harusnya kau terima Amin saudara Dia yang berperang bagimu Tuhan yang bekerja Bagimu Bagian kita Saudara Yuk rendahkan diri kita Kita datang Kita minta Perkenanan Tuhan Kita berkata Tuhan Tanpa engkau Aku tidak bisa Biar Tuhan Yang membukakan Jalan buat setiap kita Dengan dikuat Kasih karunia Demi kasih karunia Yang Tuhan kerjakan Amin saudara Dan yang hidup Dekat dengan Tuhan Demikian juga Saya dan Bapak-Ibu saudara Kita belajar bersama-sama Amin Belajar menyukai Hadirat Tuhan Belajar menyukai Untuk dekat dengan Tuhan Supaya apa Kita mengalami Perkara-perkara Yang supranatural Dalam kehidupan kita Amin saudara Nah kita akan melihat Yang selanjutnya Saat kapan sih Saat yang tepat Untuk kita berpuasa Yang kedua Saat engkau Membutuhkan Kemenangan Dan terobosan Untuk engkau Mengalami next level Di dalam kehidupanmu Saat engkau Mengalami Membutuhkan Kemenangan Saat engkau Membutuhkan Pengurapan Yang lebih Atas hidupmu Saat engkau Membutuhkan Otoritas Yang lebih Atas hidupmu Saat itulah Mari rendahkan diri Di hadapan Tuhan Di bawah Tangan Tuhan Yang kuat Dia yang akan Meninggikannya Amin saudara Nah Satu kali Ya sebelum Yesus memulai pelayanannya Yesus berdoa Dan terpuasa Kemudian Dia dibawa Kepada engkurun Dia dibawa Untuk dicobai Ya di dalam keadaan Dia merendahkan diri Justru disitulah Ada kekuatan Dari Allah Bapak Yang turun Atas hidupnya Sehingga dengan firman Dengan kekuatan Yang daripada Rauh Kudus Dia mengalami Kekuatan yang luar biasa Yesus sebelum Memulai pelayanannya Dia merendahkan diri Datang kepada Bapak Untuk apa? Dia mendapatkan Kekuatan yang Daripada Tuhan Untuk misi Untuk misi Yang harus dia kerjakan Untuk menyelamatkan manusia Dia merendahkan diri Dia berdoa Dan berpuasa Dan benar saudara Ada kekuatan ilahi Kekuatan supranatural Turun atas kehidupannya Dan di dalam perjalanan Pelayanannya Dia mengajar Banyak mujizat Yang dia kerjakan Banyak pemulihan Yang dia kerjakan Nah satu kali Di dalam perjalanan Bersama dengan murid-muridnya Saudara Di dalam Marti 17 19 sampai 21 Kita tidak usah Baca semua ya Nah saya akan Menjelaskan sedikit dulu Jadi ada seorang Bapak Itu membawa Anaknya yang sakit Ayan Ya membawa Anaknya datang Kepada Yesus Yesus tolong Sembuhkan anakku Anakku ini sakit Ayan Anakku ini menderita Sekali Aku sudah bawa Kemurid-muridmu Tuhan Tapi murid-muridmu Ini tidak bisa Menyembuhkan Murid-muridmu Tidak bisa mengusir Setan yang ada Di dalam anakku Nah kemudian Singkat cerita Yesus mendoakan Yesus melepaskan Ikatan yang ada Pada diri anak itu Dan anak itu Dilepaskan Dibibaskan Nah setelah itu Firmatan menjelaskan Kemudian Murid-murid Yesus Datang Dan ketika mereka Sendirian dengan dia Ketika mereka Bersama dengan Yesus Bertanyalah mereka Mengapa kami Tidak bisa mengusir Setan itu Nah Yesus berkata Kau ada mereka Karena kamu Kurang percaya Sebab Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya Kamu mempunyai Iman Sepenjar visi Sesawi Kamu dapat Berkata Kepada gunung ini Pindah Dari tempat ini Kesana Maka gunung ini Akan pindah Dan takkan ada Yang mustahil Bagimu Kemudian E21 Jenis ini Tidak dapat Diusir Kecuali Dengan berdoa Dan berpuasa Jadi kita belajar Dua hal disini Belajar dari Murid-murid Yesus Kenapa Ketika Dia mengusir setan Dia tidak bisa Setannya tidak Perlepas dari anak itu Dan katakan disini Karena kamu Istilahnya Bukan istilahnya Sekiranya kamu Mempunyai iman Berarti kamu ini Kurang iman Untuk Memperbesar Kapasitas imannya Murid-murid Yesus Ini butuh Pengurapan Yang lebih lagi Murid-murid Yesus Butuh Kekuatan Otoritas Yang lebih lagi Untuk Bisa Melepaskan Setan Dari anak Kejian ini Nah kemudian Yang kedua Kita belajar Jenis ini Tidak dapat Diusir Kecuali Dengan doa Dan berpuasa Ya ada Kes khusus Yang mana Kita harus Sampai Dengan doa Puasa Baru bisa Dilepaskan Baru bisa Dipulihkan Nah dua hal Yang bisa Misalkan Saudara Yang pertama Butuh Pengurapan Yang lebih Mintalah Kepada Rauh Kudus Yang sumber Pengurapan Butuh Hikmat Yang lebih Mintalah Kepada Rauh Kudus Yang sumber Hikmat Atas hidupmu Amin Saudara Nah kita Bersama-sama Belajar Di upgrade Iman Kita Di upgrade Pengurapan Yang Tuhan Percahakan Dalam kehidupan Kita Otoritas Kita Dalam area Apapun Saudara Dalam pekerjaan Dalam usahamu Dalam pelayanan Kita Minta Untuk Tuhan Upgrade Next level Untuk berikutnya Amin Saudara Kita Mau belajar Bersama-sama Kita Mau merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Ya Yesus Menjelaskan Hanya Dengan Doa Dan puasa Mereka Dapat Mengusir Jenis itu Kita Belajar Bersama-sama Doa Dan puasa Ini Akan Menggerakkan Kuasa Allah Sehingga Kita Mengalami Hal-hal Yang Supranatural Hal-hal Yang Mujisat Ya Kita Akan Menerimanya Bersama-sama Amin Saudara Mau belajar Bersama-sama Ya Kita Tidak Sendiri Memulainya Tapi Kita Memulai Bersama-sama Sehingga Ada Kekuatan Yang Kita Bangun Bersama-sama Amin Nah Kita Akan Belajar Lebih lanjut Ya Saat Kapan Kita Membutuhkan Kita Kapan Kita Mulai Berpuasa Bersama-sama Yang Ketiga Sadari Saat Engkau Mengalami Kekeringan Rohani Engkau Tidak Mengalami Hadiran Allah Engkau Tidak Melihat Tuntunan Tuhan Dalam Hidup Saat Seperti Itulah Cepat Ambil Keputusan Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Supaya Engkau Dipulihkan Kembali Sadari Ya Setiap Kita Mengoreksi Diri Kita Masing-masing Jangan Kita Melihat Jangan Kita Menunjuk Tapi Koreksi Setiap Pribadi Bagaimana Kondisiku Hari Ini Apakah Aku Mengalami Kekeringan Apakah Aku Tidak Bisa Mendengar Suara Tuhan Ataukah Aku Benar-benar Ada Di Dalam Hidupku Di Dalam Treg Yang Tuhan Mau Aku Ada Hari Ini Ketika Mengalami Kekeringan Sadari Cepat Ambil Keputusan Merendahkan Diri Supaya Cepat Dipulihkan Kemudian Yang Keempat Kita Belajar Sama-sama Saat Membutuhkan Jalan Keluar Dan Membutuhkan Tuntunan Tuhan Saat Kau Mau Mengambil Satu Keputusan Penting Dalam Hidup Saudara Berhati-hati Jangan Cepat Ambil Keputusan Hanya Dengan Berdasarkan Perhitungan Kita Secara Kalkulasi Kita Tuhan Beri Kesanggupan Ya Tuhan Beri Kemampuan Ya Tapi Mari Libatkan Tuhan Ketika Engkau Mau Mengambil Sebuah Keputusan Amin Dimulai Dari Merendahkan Diri Libatkan Tuhan Yuk Berpuasa Berseru Merendahkan Diri Sama Ketika Esther Ketika Dia Mau Menghadap Kepada Raja Dia Mengajak Seluruh Umat Yahudi Yang Ada Di Purisusan Untuk Mereka Berdoa Berpuasa Supaya Minta Perkenanan Tuhan Turun Dan Benar Ketika Mereka Merendahkan Diri Bersama Sama Roh Tuhan Bekerja Ketika Esther Menghadap Raja Ada Kasih Karun Yang Tuhan Kerjakan Atas Esther Atas Seluruh Bangsa Yahudi Amin Saudara Kita Mau Belajar Bersama Sama Disini Kita Juga Belajar Bersama Sama Ya Tidak Hanya Esther Bahkan Paulus Pun Kerja Mula Mula Segala Sesuatu Yang Diputuskan Untuk Memilih Rasul Untuk Mengutus Rasul Rasul Belajar Merendahkan Diri Melibatkan Tuhan Di Dalamnya Kita Juga Mau Amin Sadari Keterbatasan Kita Jangkauan Kita Kedepan Terbatas Tapi Kalau Kita Melibatkan Tuhan Jangkauan Tuhan Atas Masa Kedepan Kita Tidak Terbatas Dia Tahu Yang Baik Buat Kita Dia Tahu Kalau ada Warning Buat Kita Dia Akan Beritahu Ke Kita Amin Saudara Karena Itu Libatkan Dia Yuk Mari Rendahkan Diri Bersama Sama Ya Nah Sekarang Kemudian Bagaimana Kita Ini Berpuasa Ya Gimana Caranya Nih Ya Seperti Tadi Di Awal Ya Saya Katakan Bahwa Puasa Itu Adalah Sebuah Komitmen Kita Ya Untuk Menahan Untuk Mengurangi Untuk Mengegang Apa Makanan Minuman Kita Ya Bap Bap Saudara Kok Bisa Komitmen Ya Kita Tidak Patok Jam Berapa Sampai Jam Berapa Ya Kita Buat Komitmen Secara Pribadi Bersama Dengan Tuhan Atau Mungkin Dalam CG Kita Atau Dalam Keluarga Kita Ya Kita Bangun Bersama Sama Ya Mungkin Bisa Bapak Saudara Bisa Berpuasa Selama Sembilan Jam Malam Hari Makan Terakhir Bisa Nanti Jam 12 Siang Makan Siang Baru Makan Atau Ya Berpuasa Akan Satu Hal Ya Seperti Tadi Saya Katakan Ya Bisa Sosmet Atau Hal Tertentu Sesuatu Yang Bisa Mengikat Kita Tapi Kita Mau Ketika Puasa Ini Beri Ruang Semuanya Kita Tekan Beri Porsi Untuk Tuhan Lebih Tapi Saudara Jangan Terus Kita Pasang Standart Yang Rendah Rendah Saja Tidak Maksudnya Kita Belajar Step By Step Yang Mungkin Dimulai Dari Enam Jam Ditambah Tujuh Jam Ditambah Delapan Jam Jadi Kita Belajar Jangan Membuat Diri Kita Nyaman Dengan Sesuatu Yang Gampang Amin Saudara Tapi Latih Diri Kita Untuk Sesuatu Yang Lebih Buat Diri Kita Amin Ketika Kita Melatih Apakah Kita Mampu Apa Bisa Bisa Saudara Tubuh Kita Ini Akan Mengikuti Pola Yang Kita Lakukan Yang Kita Kerjakan Terlebih Dengan Roh Yang Menyala Dengan Roh Yang Sungguh Sungguh Bahwa Selampar Akan Tuhan Itu Akan Jadi Satu Kekuatan Motivasi Yang Kuat Dalam Diri Kita Amin Saudara Kita Belajar Bersama Sama Ya Seharu Korporat Tanggal 17 Dari Selasa Sampai Tanggal 6 Juni Kita Mau Berpuasa Raya Bersama Sama Bapak Saudara Tidak Sendiri Berpuasa Bergumul Untuk Hubungan Dengan Keluargamu Engkau Berpuasa Bergumul Aku In the next Level Aku In Dapat Pengurapan Lebih Lagi Mau Apapun Macam Macam Yang Engkau Puasakan Tapi Tujuan Utamanya Kita Mau Mengalami Perjumpaan Berbeda Dengan Tuhan Lebih Lagi Dan Kita Mau Menerima Jawaban Yang Tuhan Berikan Ketika Kita Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Amin Arang Arang Ketika Ada Dalam Tunku Dia Dikipasi Di Apinya Semakin Menyala Tapi Ketika Arang Ini Di Ambil Diletakkan Di Luar Tidak Dikipasi Lama Lama Dia Akan Menjadi Abu Jadi Abu Dan Mati Ketika Kita Bergerak Bersama Sama Ya Mungkin Hari Ini Kekuatan Kekuatan Itu Kecil Baik Secara Iman Ya Dalam Roh Ya Ya Mungkin Kekuatan Apimu Mungkin Kecil Ya Sedikit Menyalahnya Reduk Ya Atau Mungkin Apimu Itu Besar Atau Mungkin Apimu Berkobar Luar Biasa Tapi Ketika Api Api Semua Dikumpulkan Jadi Satu Itu Akan Berkobar Besar Amin Saudara Ketika Kita Sepakat Bersama Sama Kita Lakukan Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Maka Api Kita Ini Akan Dikobarkan Spirit Akan Dikobarkan Roh Akan Dibuat Menyalah Bahkan Perkara Perkara Super Anak Kulat Itu Akan Terima Di Dalam Kehidupan Hari Pertama Hari Kedua Mungkin Hari Ketiga Atau Mungkin Bahkan Hari Kedua Pertama Percayalah Saya Punya Iman Bahwa Setiap Kita Akan Mengalami Halal Yang Suprana Kulat Bersama Dengan Tuhan Ketika Kita Berimerdahkan Diri Di Hadapan Tuhan Amin Saudara Nah Nggak Cukup Hanya Berpuasa Menahan Makan Minum Segala Sesuatunya Tapi Kita Bersamanya Bangun Manusia Roh Kita Kita Bersyukur Selama 21 Hari Kedepan Setiap Pagi Jam 5 Kita Akan Berdoa Pagi Bersama Sama Sarasum Yang Nanti Lingsum Akan Dibagi Lewat Seket Seket Yang Ada Nah Disitu Kita Akan Menyembah Tuhan Bersama Sama Mengawali Pagi Kita Akan Menyembah Tuhan Kita Akan Mendengarkan Suara Tuhan Berbicara Melalui Firman Tuhan Dan Kita Akan Bersyafaat Bersama Sama Di Hadapan Tuhan Satu Kekuatan Yang Kita Bangun Tidak Sendiri Tidak Bapak Tidak Tidak Bersama Sama Ini Akan Mengguncang Kekuatan Yang Ada Amin Mau Seberat Apapun Sekuat Apapun Ketika Diguncang Dengan Hadirat Tuhan Yang Kuat Itu Akan Runtuh Di Dalam Nama Yesus Kita Akan Kemenangan Amin Saudara Kita Mau Melatih Manusia Roh Kita Supaya Kita Kuat Bersama Sama Amin Kita Akan Memiliki Roh Yang Next Level Lebih Lagi Di Dalam Tuhan Kita Akan Semakin Tough Di Dalam Tuhan Dan Hari Hari Kedepannya Yang Kita Jalani Hari Kedepannya Yang Kita Lalui Banyak Hal Engkau Akan Kagum Wow Betapa Dasyatnya Tuhan Bekerja Dalam Hidupku Tuhan Pulihkan Yang Dulunya Semua Sudah Hilang Tuhan Kembalikan Berkali Lipat Dulunya Yang Sudah Tercuri Iblis Sukacita Dami Satra Tuhan Pulihkan Dengan Apa Rekonsiliasi Ada Pemulihan Ada Sukacita Ada Kekuatan Amin Yuk kita Terlibat Bersama Sama Kita Ambil Bagian Bersama Sama Kita Alami Hal Yang Supernatural Bersama Dengan Ruh Kudus Amin Yuk kita Bangkit Berdiri Bersama Sama Bersama Kudus Kudus Terima kasih.